Saya Agu Newan dari kelas 11 SIPA akan membahas tentang sistem sel syaraf Sistem syaraf manusia, baik sistem syaraf pusat maupun sistem syaraf sepi, tepi Terdiri atas berbagai miliaran sel syaraf, disebut neuron Nah, dalam neuron terdapat dari beberapa struktur Yaitu seperti dendrit, bongkol sinapsis, dendron, mintochondria, nukleus, badan sel, Selesuan, subumyelin, nodus lanviar, aksoneurit Nah, dari struktur tersebut, saya habis ini akan memberitahu kalian Dan memberikan gambar agar lebih jelas Misalkan fungsinya membawa rangsang, sel-sel dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu sel-sel sensori, sel syaraf motor, dan sel syaraf konektor Berikut saya akan menjelaskan lewat gambar dan memberikan gambarnya Terima kasih Itu penjelasan singkat dari saya Bila ada salah materi ataupun salah penjelasan Saya katakan mohon maaf Terima kasih